Halo teman-temanku semua yang ada dimana saja Jumpa lagi dengan Bunda Sila Seperti biasa, malam ini Bunda Sila akan membuat es lilin dari pop es Sudah mendidih, aku tambahkan gula pasirnya Lalu garamnya ya Kita aduk-aduk terus Diaduk-aduk Lalu pop es rasa jambu giginya Dimasak kesini ya teman Agarnya larut dan tidak menggumpal Sambil diaduk Kalau sudah merata Yang terakhir Aku akan pasukin tepung maizena Yang sudah dilanjutkan dengan air Aku pasukin kesini Sambil diaduk-aduk Nah ini adonan esnya sudah matang ya teman Aku matikan kompor Lalu aku akan menambahkan air dingin Air matang Biar enggak kental banget Air matangnya secukupnya saja ya teman Diaduk-aduk terus Agar merata Cukup mudah kan teman Cara buatnya Nah setelah ini Aku diamkan beberapa saat Kalau adonan esnya sudah mulai mendingin Aku akan membungkus esnya Nah ini sudah Sudah dingin ya teman Adonan esnya Jangan lupa kita cicipin dulu Kurang apa Kurang apa Kan bisa ditambahkan apa gitu Atau kurang manis Rasanya pas banget Manisnya Murihnya Rasa jambunya berasa banget Kayak jambu asli Oh iya teman Kalau teman ingin mencoba Bikin es Berbagai macam rasa Apa saja esnya Jangan lupa Ditambahkan garam ya teman Karena garam itu Untuk memburihkan Setiap Es yang Kamu bikin Apabila adonan esnya sudah dingin Kita siap membungkusnya ya teman Setiap Setiap Uitri Setiap Galile selamat menikmati selamat menikmati dari aromanya jambu banget ya teman kalau teman tidak bisa narangi kata seperti ini teman bisa memikat dengan cara simpul dengan tarik dibungkus sampai selesai ya teman es sudah selesai semua dibungkus sekarang aku mau simpan di freezer sampai beku dan ini guys es jambu pop es yang semalam aku buat sudah beku ya dan rasanya kayak jambu asli teksturnya juga lembut enak banget bagaimana deh rasanya enak gak deh enak banget loh des ini jambu es jambunya esnya lembut enggak keras enggak lembut es krim ya esnya ya sekarang mama mau antar es dulu ya teman ayah anak-anak mau antar es dulu ya teman hai teman-teman sore ini saya mau antar es ayo ikuti saya terus ya teman dan ini esnya ada berbagai macam rasa yang ini rasa taro dari pop es ini rasa jambu kulutuk atau jambu merah dari pop es juga yang putih ini es susu presion plegol ini rasa durian dan ada es kajang hijau banyak banget disukai oleh pembeli baik anak-anak maupun remaja ataupun yang tua pada doyan-doyan banget deh pokoknya mau berangkat dulu ya teman-teman nggak ada teh nggak ada di teh 20-30 ya 20-40 orangnya kemana bang ini kalau yang banyak begini saya ketar ya emang gelap gelap kok gelap coba dah matiin dulu deh saya Monday Sama tujuh menikmati sendok buku kita yang cukup sini sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.